hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada kita semua pada pertemuan kali ini di mapel komrogram manuel dan perangkat kita lanjutkan kita bahas mengenai flash API kemarin kita sudah bahas tentang apa itu konsep API apa itu restful API dan bahkan kita sudah membuat flash API dengan bekerja komrograman PHP dan peko kode ini padahal kali ini kita akan coba membuat rest client jadi kemarin kita sudah belajar mengenai API kemudian membuat flash API yang ketiga membuat flashful API dengan API dan yang sekarang kita membuat flash Client ya di sini kita akan membuat flash Client dimana fungsi dari flash Client ini adalah menghasut dari flash server nya jadi fungsinya flash Client kita nanti akan menghasut flash server sedikit kita review materi yang kemarin bahwa yang namanya red API server itu memiliki empat metode yang pertama dan jenis untuk menampilkan data dan juga kemarin kita sudah buat ya menggunakan framework code igniter sama baca atau baca penggaman PHP ada juga pos untuk menyimpan datanya ya ada pos untuk menyimpan data ada put untuk mengubah data ini put untuk mengubah data yang terakhir untuk menghabut data di kali ini kita akan mencoba membuat flash Client untuk materinya kalian bisa lihat di blog saya jadi di operasi atau kontrad nah disitu kamu setting ketikan flash Client kita akan mencoba membuat flash Client dengan menggunakan query ya pakai acak jadi aset query ya di ini sudah ada penjelasannya disini nanti untuk flash Client kita akan membuat berdua SPA atau single tersebut semua penanganan baik itu akut data tabel data itu akan dilakukan dalam satu halaman atau Google page Oke baiklah untuk persiapan ya kita langsung saja pastikan ada reserver yang kita buat di selanjutnya kita akan buat tampilan untuk menampilkan data ya kita setakat kali ini saya akan coba menggabung dengan proyek code igniter nilai server kita jadi kemarin kalau kamu perhatikan kita akan bekerja di dua bagian yang pertama ada di model yang kita bikin mobil pengurus ini yang kedua kita bikin controller nah kontrol pengurus agar ini kita akan satukan di satu aplikasi cuma ini nanti akan mayoritas kita bikin satu ya satu view gimana view nanti mengakses reserver yang lain ya gimana caranya baik langsung saja ini saya akan bikin buat kontrol baru ya kontrol baru gimana kontrol ini adalah kontrol bukan nanya bukan kontrol red ya ini kontrol defaultnya saya kasih nama ya kasih nama klien 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 ini jadi kontrol saya bikin Hai nah sangkan kontrol kontrol kemudian kita bikin juga sama bulan kemarin hasil merah kontrolnya ini saya simpan dengan nama klien jadi disini saya akan membuat untuk rest client saya akan bikin jika satu folder dengan seperti kita kemarin tapi disini nanti kita cuma bikin jadi disini saya mau bikin kangen indeks kontrol utamanya gimana dia langsung load view ya langsung load view jadi kita langsung load view misalkan saya kasih nama rest client ya supaya Hai jadi ini nanti kalau ketika kita buka di browser kita buka klien ini nah secara otomatis kita akan membuka view yang namanya rest client oke untuk rest client nya kita masuk ke view ya kita masuk ke view baru kita bikin file baru kita kasih nama dengan nama rest client oke kita bikin sekarang kita bikin untuk rest client nya disini saya pakai html dasar ya saya kasih nama rest client seperti ini kita akan coba arti dulu deh iya ya 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 saya juga facet saya buka namanya reserver ya hai hai kemarin kita bikin reserver kemudian classnya klien nah udah buka ya jadi fungsinya nanti untuk untuk kemarin kita akan bikin di pengurus ya di pengennya di pengurus karena ini kita sedikit di klien jadi nanti kliennya di satu projek Oke nah disini nanti kita akan menggunakan bootstrap sama jquery ya kita pakai bootstrap sama jquery gimana nanti untuk apa aplikasinya itu nanti akan langsung bisa kita oke di untuk kodenya kamu bisa kopas langsung ya membuat display dengan ajak menggunakan demo ini kita bisa kopas kodenya udah saya siapkan kamu tidak bisa kopas semuanya kita masukkan di sini oke ini saya kopas ya klien dengan ajak saya simpan kita tiba kembang ke jadinya seperti apa yang jelas ini nanti ada sudah termasuk aja nabernya sekalian ya jadi nanti kita bisa apa halang Tuhan ses bagaimana caranya bekerja ya karena disini saya pakai CDN kalau kamu lihat saya pakai CDN ya jadi nanti kita coba pastikan terakhirnya jalan kita coba cek kalau ada eros ini mau dikit-nya pengurus ya maksudnya ini belum kita buat nih nah video-video kita buat banget kita dulu ya kita komentari dulu saya simpan karep-karep kita coba bikin laki-laki yang kau ingin ya karena by default pakai bootstrap ini udah tampil nabar ada nabarnya atas dengan nama aja saya ganti aja selanjutnya kita mengikuti tutorial ini di sini kemudian kita akan buat ini ya satu tabel lainnya dan lebih pengurut tersepai dengan ancang yang kita ambil untuk menampilkan antara-antara kita ngasih lakopat taruh di akhir-akhir nabar ya kita coba ini ada tabel tabelnya ini adalah yang nantinya menampilkan datanya menampilkan data dari klien kita Hai jadi disini ada ini nanti ini akan kita isi yang kita isi dari hasil request selanjutnya kita buat file script.js ya kita buat file script.js Oke karena ini adalah apa di ji ya karena kita pakai ini kita untuk script.js kita bikin di luar ya kita kasih nama aset jadi seperti biasa kita bikin folder namanya aset yang di dalamnya aset ini kita bikin folder lagi ada Hai kemudian bikin folder lagi ada jf Hai kemudian satu lagi ada mp kemudian fungsinya nanti untuk menyimpan segala macam cf dan sebagainya kita masukkan kalian bisa memasukkan cf langsung hidup di sini itu boleh ya dimasukkan agar lebih cepat akhirnya yaitu bisa kita masukkan dalam itu atau lebih cepat kita bisa masukkan di situ ya misalkan ini coba saya dulu aja deh semuanya ya biar lebih cepat oke saya lanjutkan cf-nya saya offline ya saya buka dulu ini ada df-s ini semua ds-nya berserb ya ini saya copy saya masukkan di ds-s ini zoom file Temperance untuk penyimpanannya namanya kita sama kandrak dia Hai Ya Sesame ya nah banyak Transfer sudah masuk nah lagi kita akan Coba yang ternyata sih nih Nanti untuk ROPA isinya ini Nanti kita ganti di lokal ya kita lancaranya gimana yang pertama kita akutkan dulu di beri URL ya caranya di autoload ini ada masuk ke helper kemarin kita udah hasilnya takut ya ini untuk di helper ya ini kita kasih URL agar kita bisa memanakannya oke selanjutnya disini kita tinggal ganti nih kita hapus ya harisnya kita ganti ya ini terutama kita ganti dengan seperti ini ya kita ganti script.php.url ya URL di dalamnya ada access di dalamnya access ada DSP nah ini sudah cukup karena ini memang mudah masuk di DSP nya ya kita coba cek dulu hasilnya kita cek apa-apa ada ada ya ini ada kurang yang masih ada kita coba masukin nanti ya lanjut kita kita bikin offline di query nya nah di query kita bikin offline kita coba ya kita coba kita taruh sini DS ya ggs nya ini kita kontrol hal kita copy kita bikin di luar tadi ya di aset DS dapat sedih ini kita simpan namanya kita samakan ya di query ini lakukan hal yang sama dengan yang lain jadi kita kita ganti kita ganti kita ganti kita ganti agar nantinya lebih mudah ya ini DJ ya maksudnya dibuat kemudian ini proper kita masukin nah ini udah ada kita copy sama ya dengan tadi ya masuk di DS kita bikin file nanti kita kasih nama sesuai dengan namanya komentar ini bisa kamu lakuin dengan cepat ketika kamu bisa dulu stripnya yaitu bisa langsung cepet aku bisa langsung minasin stripnya ini dengan cepat kalau kita bisa dendamkan ya kita bisa dendamkan lanjut untuk yang ini ya aku trippy DS tapi ada ada nah ini ada kita copy ya kita bikin ikan gs diamantiannya Ayo kita simpan kita simpan dengan nama biskret ini juga kita ganti pakai url ini dan kita sesuaikan alamat kita hilangkan untuk Instagram Siti karena ini pakainya DDN jadi kita hilangkan kita coba Refs dulu apakah ada error tidak ada ya lebih cepat ya tadi ya cepat nah ini kalau apa ini biarin aja ya nggak apa-apa karena nggak ada sekarang kita bikin seperti serintahnya yang di tutorial kita bikin untuk file script.js kalian ada di mana ada di sini ya setelah simpan itu saya kasih nama script.js gimana kita akan membuat NPA diting aplikasi itu biar ya kita coba sekarang ini kodenya kita kumpas ya ini kodenya disini saya bikin function tampil data gimana dia respwit url ya url ini adalah url dari url kita yang kita akan coba akses ini yang kemarin kita bikin ya menggunakan url kita bikin ini untuk request aja ya untuk saya terangkan ya mengenai request ini ada metodnya ada metodnya ada get seperti resepnya ya kita tiba-tiba untuk ada di wri nanti kita bisa buka metodnya aja karena kita pakai ajak ya ajak itu tetap ikonus jangka script nanti kronos jangka script kita bisa bagaimana caranya kita merahukan request ke web server tapi metodnya itu asingrono tanpa ada resep lagi di sini ada beberapa metode yang kita pakai ya metodenya ada get ada get ada get ada get ada get ada berbagi macam-macam ada tipe-tipe requestnya nanti kita kita coba bagaimana kita coba bagaimana ada requestnya oke kali ini saya akan coba ini ada metodenya tadi yang kita bisa pakai adalah tipe ya tipe-tipe ini akhirnya itu kita coba jenis kita cerita iniéo juga BS mens kita coba request-nya ya kita request apakah kita coba karena mungkin di lainnya kita aktifin naik kita aktifin dulu nah iya ini jadi kita panggil jadi letaknya itu ada di aset folder gf-nya-nya di aset nah betul nih data-datanya ditekkan ada rei kita coba sekarang karena datanya ini yang ketemu disini kita kita buka ya kita buka di sini ada fungsi its Rebo jadi memasukkan hasil resumennya ini ke dalam item gimana data-datanya itu nanti disipat dalam bentuk td seperti ini ya dalam bentuk td gimana nanti ini akan dirender di atas tempat data tempat data itu mana tempat data itu yang disini jadi sini ada tabel kalau kamu perhatikan ada isinya namanya tempat data yang baik di jadinya jadi secara otomatis nanti datanya yang kita request dari FDI akan di embed atau ditempel kita coba dulu ini belum bersimpannya belum ya Nah kita coba dulu oh iya request nya beda kita coba cek ya ini request nya beda karena hasil request nya tadi kalau kita konsol ya itu berbentuk seperti ini di dalam data ya jadi kita harus cek ini resulnya ini kita bisa ganti resulnya kita ganti jadi resulnya itu datang ini ya kita sudah bebas dulu deh kita nah ikan baru re ya baru ada re nya sekarang berarti resulnya kita diciptakan karena kan sebenarnya masuk di dalam data nah baru keluarkan nyatanya keluar jadi hati-hati ya kita biasakan kita cek hasilnya resulnya itu apa di postman ya dan yang harusnya apa di postman karena disini ada beberapa data yang yang pertama itu datanya sendiri message kemudian status karena yang kita butuhkan tuh nampilin data otomatis yang di isresul ini kita klik update datanya baru kita akan nampilkan jadi seperti itu metode nya ya seperti itu nah oke kita lanjut untuk bikin tambah keadaanannya ya ini jadi kami sudah kita nampilin data di dalam oke baik lanjut setelah kita juga juga perlu kita juga kita kita buat dan kita yang perlu oke lanjut di sini setelah itu kita akan membuat untuk iman data nah pokoknya pertama kita buka tutorial di sini kita akan menampilkan di sini kita taruh di bawahnya di sini kita taruh di bawahnya iklim silahkan di sini kita taruh di semacam WORDavid taruh di bawahnya itu kotor di tempat yang kita tuji pintu modalnya adik-adik ini namanya isinya modal tambah gimana isinya itu ada komkom dari modal apa ya kita coba ini baiknya karena masih bisa pakai i2 ya ya cuman di sini masih belum bisa selanjutnya kita bikin tombol sedia ini yang perlu diperhatikan di bagian kita begini ya saya kasih ID sehingga nanti kita panggilnya pakai Zoom ya pakai Zoom dimana ini nanti kita panggil menggunakan jQuery kita kasih metode atau pasir di dalamnya Oke ya kita buat fungsi bersih form jadi ketika nanti ketika di klik kita bersih dulu kita topas di sini ada ID nama alamat kurang satu ya selanjutnya kita bikin panggil itu pas kita coba hidup di query carikan saya elemen dengan nah disini ada namanya ketika di klik jadi ketika di klik dia akan menjalankan nah jadi modelnya gitu ya ini untuk tombol simpan jadi jQuery carikanan saya elemen dengan ini berarti fungsinya ini jalan oke sekarang ya kita kasih tombol di dalam jadi disini sama dengan tutorial kita bikin variabel di siap-siap jadi di kompon kita siap itu ada yang namanya itu penting jadi tiap pop kita kasih ID untuk nanti ini untuk apa kita nganggil value dari siap element pop yang kita gunakan ya kita coba jadi jadi saya ambil mulai dari form nah saya bikin variabel variabel bisa far bisa live ID query carikan saya elemen yang lain kita ambil jadi yang lain nama 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 alamat 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 terus gender gender terakhir kita kita udah punya satu kemudian kita coba cek nah disini ada function aja untuk menyimpan datanya ya kita coba kita bikin ini maksudnya kita pakai aja untuk disimpan ke oke ya jadi kita lagi yang pertama metode ya kita kita pakai apa data ya sama kayak atas di DLL kita arahkan DLLnya kemana ya ke standpoint kita localhost flash server pengurus ya kemudian data-datanya nah data-datanya kita bikin seperti ini kalian bisa menggunakan seperti ini ya dapat ID sama dengan tambahan ID ini bisa seperti ini nanti satu-satu jadi ada requestnya mendapatkan alamat yang bisa masukkan alamat yang bisa masukkan alamat dengan kemudian satu-satunya apa gender kemudian terakhir gaji jadi ini kita kirim parameter-parameter ilid namanya alamat gender dan kita kirim ya kita coba konsol dulu aja kita kirim nggak kirimnya ya kita coba konsol dulu aja apakah datanya kalau tertimpan kan kemarin ada message-nya ya itu mau papa data itu tertimpan atau enggak kita coba kita buka konsol ini hai 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 nah ini aja tadi ya sejarah buat yang pertama kita coba sekarang kita coba sama data ini satu sebelum ada ya Hai Hai coba kita set nah lihat data berhasil di divan ini berarti handpoinnya kita berhasil divan data karena ini adalah masanya tapi ke catanya di sini belum ada iya karena ini belum kita reload ya Coba kita refresh nah secara otomatis muncul cuma kan nah ini nanti kan kita mau bikin SPA tuh jadi tanpa refresh secara otomatis berarti kita harus ngeload ada fungsi ini kedalami biar nanti biar lebih cepat nah mengadari itu kita nanti panggil function kita panggil function namanya tadi functionnya adalah tampil data nah ini something kita panggil di sini sehingga nanti kita nggak perlu refresh halaman ya kita nggak perlu refresh halaman saya coba habis dulu deh tabung sini nah di satu tadi ya di satu tadi takutnya pakai habis pakai komentar ya ya kita berhasil di aku saya coba reken dulu oke kosong ya nah disini saya tambahin stabil dana saya berikan function function bersih biar nanti ketika disimpan formnya langsung kosong lagi ya kita bisa panggil function lebih enak jadi nanti langsung komnya juga bersih biar nanti kita coba dulu kita coba dulu kita coba kontrolnya ya tambah data jadi satu kubi-kubi ya saya coba set nah ya kan tidak refresh dan saya tanya untuk lebih tambah otomatis komnya juga kosong lagi kalau tidak dikasih nanti oke disini kamu sudah bisa membuat track to waste client untuk pas data baik lanjut setelah kita sudah bisa buat sama data sekarang kita kita akan coba kita bisa dikasih data-nya kita bisa dikasih modali mana modal itu nanti ketika ditekan tombol edit ini akan mengunculkan modal yang terlebih dahulu bisa boleh disini kita yang ada disini nah disini data kaji ya toggle data toggle modal namanya modal kamu akan lebih mudah bikin modal itu dengan popas dari modal tambah ini sama aja cuma nanti ID nya kita ganti ya jadi kita saya akan coba aja dari modal tambah saya kasih nama modal ini biasakan pakai komentar ya biar lebih nah ini kita bedain ya kita coba lihat gitu ini ID nya kalau kita lihat di tutorial itu kita bisa tidak bisa kalau dalam satu file karena kita punya TH1 halaman jangan sampai dalam satu halaman itu ada ini yang sama karena tadi kita sudah bikin IG kayak IG nama di untuk tambah data otomatis tadi edit jangan kita bikin dengan nama yang sama ya kita buat bedanya kita buat beda nama kita simpan kita coba dulu jadi beda dengan yang ini kalau ini untuk tambah data cuma masalahnya disini ketika kita klik edit datanya yang ini yang perlu kamu perhatikan ada request ya request nya itu kita ambil dari pertama request itu ada namanya ada Osman dan datanya sudah jadi nanti ada tulis data yang bisa kita coba dulu bikin jadi nanti kaitannya ada di sini ya kaitannya ada di sini ya jadi ketika di dekat tombol jadi disini saya bikin kelas namanya batang ini kita panggil dulu faktornya nah ini untuk menampilkan data yang akan di-edit oke ya tadi ini kita pakai ini ya metode yang dokumen yang kliknya jadi ketika di yang di klik apa yang di klik adalah carikan elemen dengan nama button kalau udah ketemu kita bikin jadi ketika tombol ingin ya nanti akan getrigger di sini kita coba alat dulu apakah berhasil kita bikin oke ya jadi soalnya jalan cuma belum kerequest tuh oke selanjutnya kita ambil ID nya ya ID ini ambilnya dari mana bisa kamu lihat di button edit di sini ada atribut namanya data kita bikin atribut htma namanya data dimana data ini nanti ini ID ya kalau kita tahu bahwa di sini nanti setiap kita request request dari itu kan berdasarkan ID nama datanya muncul di sini ada ID nama-nama sendiri nama sendiri adalah ID maka dari itu di sini kita ambil atributnya data nah yang caranya yang caranya ngambil disini kita ambil atribut data seperti ini di situ elemen ini elemen button edit kita ambil ya kita panggil dengan nama datanya ya atribut di situ ada ADTR kita kontrol kita ambil atribut di situ betul misalkan kita klik ID 1 yang itu gak ada tadi kita coba ya oke kita coba yang pertama nah satu ya kita coba saya ke bawah aja ID 6 oke tadi ini berarti data yang di klik yang di kirim adalah sesuai dengan ini fungsinya nanti kita kita mampil panggit ya kita mampil panggit oke selanjutnya kita panggit ya tapi disini kita kita filter berdasarkan ID yang panggit semua data ya tapi ya sudah selesai di faktor aja oke oke metode nya get ya karena kita nampil pilih kita nampil pilih data kita filter ini url nya sama kita bisa popas dari atas url sama oke ini url nya sama oke url sama nah tapi disini ada data yang dikirim ada parameter tuh yang dikirim ya karena metode nya kayak get ada parameter yang dikirim dikirim apa ID nya ID sama dengan ID oke ya terus kita bikin faktor juga berhasil ya ya jadi panggir yang panggir yang panggir persisil tergantung kita coba konsol dulu apakah betul kalau kita resep ID pertama itu kita coba dulu resep resep ya yang pertama coba ini nah data ditemukan kita saja nah itu ya kita coba data lain nah data ditemukan ya ini berhasil sekarang kita coba ketika datanya ketemu kita masukkan ke pom ya ke masing-masing pom yang ada di edit jadi tadi kita udah bikin ini edit ya ya ini ada nah ini kita masukkan di masing-masing jadi apa ya sekarang ya caranya mudah banget narikan elemen yang pertama ID ini dengan nama ID di sini resursenya ya resursenya kan kita ambil data ya kalau kita lihat dan kita ada di ID ya kita file ini file ini ambil dari mana dari hasil resursenya kalau kita lihat tadi itu ini seperti ini kita lihat kita ambil dari itu kita ambil seperti ini kita juga ya kita import data dengan nara yang 0 nara yang pertama pertama data yang pertama terus apa kita coba dulu itu ada hasilnya satu id dulu aja jadi resum data data pertama data yang pertama kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti nah muncul kan ini nya 1 coba kita cek lagi 2 3 lakukan hal yang sama nama edit jadi nama jadi nama alakan jadi nama itu jadi jadi fungsinya ini dasar data yang terlalu yang jelas hara yang pertama rekti pertama adalah odisi dengan nama filmnya ya nama objeknya makin-makin ya kita reka ya kita coba yang pertama Oke itu ya datanya Oke sekarang kita lanjut dimana kalau misalkan ini udah karena kita ubah kita simpan langsung berubah dananya ini yang jelas kita bikin satu fonten lagi kita butuh satu fonten lagi ketika kita tekan tombol update ya jadi sama dengan simpan ya kita bikin faktor sama kayak teman-teman kita coba sebelumnya kita ganti ya ini tadi ada untuk fungsi edit masih cek ya kita ganti update ya ini ya ini bukan save tapi kita ganti update ya kita panggil fungsinya disini untuk ubah data atau kita datang di jQuery carikan saya elemen yang anjingnya akhirnya itu kita di sini ya sama kayak simpan sih ya ketika di klik jalankan pas yang kita coba dulu di alat-alat string-string aja apa-apa ya untuk cek atau cek apakah fungsi yang kita bikin jalan atau enggak terkadang siapa strip tidak dengan programan PHP jadi kalau jika error juga dikasih tahu jadi kita harus pakai Google atau pakai online kita coba oke oke ya jadi jadi jalan ok sekarang ini ya kita panggil panggul panggulan panggul nah jelupon Hai jelupon-jelup ya sama dengan simpan cuma ID yang beda karena kan pakenya edit ya kita ganti aja kenapa kok ini edit karena memang ini kita ganti edit datanya kan IDnya kita bedai dengan simpan ya jadi kita oke untuk ini biaran sama aja deh kita samakan dengan kaki request ya lanjut kita request ke arti server untuk put-putnya pakainya ajak ya seperti ini sama sih dengan simpan kita bisa kopas nih ya sudah bisa kopas Hai semuanya gini taruh di sini ya nah metode kita ganti put nah yang kita sama ini kita coba konsol dulu deh pandu datanya nanti aja ya kita coba untuk berhasil nggak request kita jadi metode berhasil yang sama katanya ID biayanya nama alamat gender jadi sama kita coba konsolok dulu apakah ada pesan berhasil atau pertanyaan kita coba ya kita coba ya kita coba ya data berhasil diadit tapi di sini tak belum berubah iya karena saya belum panggung disampil data jadi kalau ini direcrest baru ya sekarang kita masukin fungsi tampil datanya data dan cukup ini aja kalau bersihnya nggak usah karena memang komedit ini ketika kita klik data baru akan ditimpa oleh nilai yang terbaru jadi fungsinya bersih bersih-bersih tidak perlu ya kita reset coba lagi edit terdiri berubah tak tak berubah tak tak oke di sini kamu sudah bisa dikit oke yang terakhir dari test client ini kita akan coba izin delete data atau hapus data gimana hapus data nanti sama ya ketika kita tekan tombol hapus ini dia langsung datanya terhapus ya pertama ya kita cek dulu di button-nya hapus ini ya button hapus di sini kita pakai saya pakai class button hapus jadi sama seperti button-nya di tadi ya fungsinya agar nanti kita juga memberikan event kemudian kemudian ada atribut data di mana data ini nanti dia mengirimkan ID yang di klik ya jadi ID misalkan kalau data yang ID nya satu ketika di klik dia akan mengirimkan ID sambil kebutuhan nya dengan data yang dulu ID nya dua tiga dan seterusnya oke langsung di bawah sendiri kita coba coding ya ini untuk hapus data saya pakainya dokumen ya global ya sama seperti ketika kita bikin ini dokumen ketika di klik apa yang di klik nah yang di klik adalah button hapus button hapus ketika di klik tolong jalankan function oke jadi dokum dalam dokumen ini doom ya penjelasan doom bisa di blok saya nanti aja ketika di klik badan hapus tolong jalankan kita coba lebih oke rrp kita coba jalannya lagi oke pertama kita ambil ID dulu ya ID yang dikirimkan jadi ID selama dengan kita bikin varian dis disitu button ini attr attribute nya data data jadi tolong ambil ID dari attribute data dari elemen batan hapus kita coba kontrol apakah yang di klik ID itu benar-benar jalan kita simpan rrp saya coba coba kita cek di sini kuncil ya oke lima ya dua satu jalan oke sekarang sekarang kita rewrite ke app server untuk jalan pertama kita pakai ajak ajak j kita pakai ajak metode nya apa jalan ya disini kb nya jalan URL nya masih sama kita pakai ada linepoint kita pp mobile port press server semua oke ya kemudian data yang dikirim nah sama kita kirim data ID ID yang atas kita terus kita sukses functions threshold kita kontrol dulu deh kita kontrol kalau berhasil kan menunjukkan pesan berhasil kalau berhasil dia akan menggunakan pesan berhasil juga coba cek dulu saya coba aku ini aja ya yang terakhir 14 coba nah data berhasil dihapus jadi 14 sama seperti hasil request kita panggil kita coba reset pasti 14 bilang nah iya kan sudah datanya tidak ada nah karena nanti biar bagus kita FTA kita panggillah ambil datanya nah itu ketika dihapus langsung datanya terlihat oke ya kita coba reset oke oke saya coba apus punya saya idea pertama nah langsung hilang tanpa reset nah disini kamu sudah sudah bisa berhasil membuat single pick application untuk rest client dari range media yang sudah kita lakukan baik itu yang bisa saya menyatakan terima kasih selamat informasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih